Tentunya yang kami takdiri ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Badu yang sekarang diwakili oleh Bapak Y.Y. Haji Anwar Hamil Mudah-mudahan ini menjadi tanda keberkahan bagi musuh latar wakil Begitu juga tentunya Bapak Kasih Pimpinan Islam, ini sahabat saya dan beliau walaupun ASN saya ingat betul waktu beliau menjadi pimpinan ansok sebalik Beliau lah yang promosi pertama mengkapanekan saya terang-terangan Saya juga agak hati-hati anda ASN, tidak apa-apa Bapak Bang Dan tentunya ada Ketua Dewan Masjid, Kabupaten Badu, ada seluruh pengurus hiayasan Mukti Santoso Terutama Musyola Attaqwa Toko-toko yang hadir ada UMM ini hadir, Masya Allah Pak Adi, Pak Wantono, Pak Haji Wantono, Pak Haji Jaka Dari UMM tadi sekretaris Bu Adi, mohon maaf kalau mungkin ada terlepas tidak saya sebutkan satu per satu Terutama MC dan Ibu-ibu yang semangat sholawat dan pengiringnya tadi Ini luar biasa, saya berdiri ya, kayaknya Katanya beliau Itu kalau lain-lain itu cirinya harus berdiri Tidak boleh tertawa ya Bersyukur sekali tadi sudah disampaikan intinya sama Pak Kasih Bimbas Islam Malam ini saya hadir yang kedua Tahun 2018 tadi disampaikan Saat pembangunan itu dan Alhamdulillah selesai Dan pembangunan ini sebenarnya tidak banyak, cuma 1,4 miliar Tidak usah lama-lama, mana panik dia itu Makanya saya buka Begitu sampai ada nomor gedik, langsung saya transfer itu Satu di yang 25 juta Tidak boleh lama-lama Karena saya programkan Tanah yang 6 hari itu harus sudah terbeli terlalu lama ke 26 Kalau perlu, besok pagi ditawar Iya Pak, besok Bang, Pak Nanti kita kasih tahu caranya Ayo Pak, Pak, Pak Kan begitu Bu ya Apalagi ini namanya At-Takwa Tahu gak nama At-Takwa itu? At-Takwa itu Biasa kita memakai Takwa Takwa Apa itu Takwa? Dari kata Wa'oh, Ya'ing, Wito, Yatan Itu seakar kata dengan makna Khawf, Khosya Satu akar kata makna Yang maknanya Kalau diartikan Itu juga Bermakna Takut Khawatir Was-was Perlu harap Dan Orang-orang yang masuk Musolah At-Takwa ini Harus punya hati seperti itu Sehingga dia menjadi pribadi-pribadi yang tawadu Karena Wa'oh, Ya'ing, Koyatan Yang kemudian At-Takwa Kalau ulama ahli Menerjemahkan Gini Saya lebih Yang lebih holistik Kebaikan Kebaikan Walaupun Kalau dalam tafsir Takwa Di pola pesan Itu Apabila Allah Wajib inabana Wajib Memaksanakan semua perintah Dan menjauhi semua Apa yang dilarang Itu Takwa Tapi ulama-ulama Ahliimu Kemudian merangkup Dalam itu kalimat yang begitu indah Dimakan Takwa itu adalah Kebaikan-kebaikan Yang bersifat universal Yang diangkat ke langit Karena berorientasi ke akhirat Ini takwa Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal Tidak